What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Pemain asing ketiga di Prawira Bandung, jadi sekarang ini Prawira Bandung sudah punya dua pemain asing yaitu William Tinsley yang menurut gua akan bersinar nanti di IBL dan juga big man mereka yaitu David Samuels yang cukup solid juga di beberapa pertandingan pramusim ini, jadi pertama itu Coach Gibby itu ingin mendatangkan Jordan Mace, kalau kita boleh ingat Jordan Mace itu adalah pemain yang diambil Coach Gibby juga tahun lalu untuk setapak Jakarta dan mengalami cedera di game pertama, nah ini kalau nggak salah itu cederanya either Achilles atau ACL, gua lupa. Tapi Jordan Mace ini adalah seorang pemain yang cukup veteran dan juga seorang pemain di tim nasional Uganda, nah seingat gua kemain itu di akhir tahun Jordan Mace baru bisa datang ke Jakarta, tapi ternyata di game terakhir itu pengalami cedera dan tidak bisa datang ke Indonesia, jadi memang kayaknya belum jodoh nih Jordan Mace bermain di IBL dan Coach Gibby pun udah mulai mencari pemain asing lagi karena memang persiapannya Prawira Bandung sedikit terganggu, karena tidak memiliki pemain asing ketiga, dia pengen tau dong rotasi pemainnya seperti apa nantinya dan juga gaya permainan pemain asing ini bagaimana, jadi waktu itu ada yang nama Eric Ives, tapi ternyata juga Eric Ives gua nggak tau kenapa tidak jadi datang ke Indonesia dan akhirnya hari ini ada seorang followers gua tadi ngasih tau gua, tampaknya yang akan datang adalah pemain dengan nama Dimitri Cook, jadi Dimitri Cook ini tadi juga melakukan posting di Instagram bahwa dia sudah siap untuk terbang ke Indonesia untuk pertama kalinya bermain profesional, jadi ini kayak fresh out of college, so sedikit fakta tentang Dimitri Cook yang pertama gua paling menarik adalah dia temennya Devin Booker, jadi gua liat Instagramnya dia ada foto bareng dengan Devin Booker dan juga di komen oleh Devin Booker, jadi ini salah satu start yang baik nih, wah temennya pemain NBA, oke, lalu yang kedua gua liat dia tingginya 6'2, 6'2 dimana itu kurang-kurangnya sekitar 1'87 dan gua liat highlights ya, dia itu bisa bermain sebagai combo guard, bisa jadi point guard dan juga bisa jadi scoring guard, lebih-lebih ke scoring sih gua liat dia, shootingnya mid-range-nya bagus dan juga bisa nge-drive untuk layup, jadi ini akan menjadi pasangan yang bagus kalau bermain bersama either William Tinsley ataupun bersama David Samuels, jadi, Dimitri Cook ini gua kalau liat gua gak tau NCAA divisi berapa mainnya, bermainnya di Southeastern Louisiana University gua gak salah, gua gak gitu banyak dapet informasi tadi, tapi Dimitri Cook ini di Harakens bisa, apa ya, menjadi salah satu floor general di Prawira Bandung, karena kemarin gua sempet ngobrol sama Coach Gibi, tim lu kira-kira kurang apa ya Coach ya, agar bisa elevate their game dan juga bisa lebih konsisten nantinya di IBL, dia bilang dia perlu orang yang bisa sama bawa bola dengan aman, ball handler yang bagus dan juga yang bisa menusuk ke lapa A, masuk menusuk ke ring, jadi itulah yang diharapkan dari Dimitri Cook nantinya dari Coach Gibi So, Prawira Bandung dengan hadirnya Dimitri Cook ini menurut gua, squadnya udah complete ball, lokalnya mereka juga bagus-bagus banget ya, ada Arief Vidayat, ada Hans Abraham yang gua harapkan bisa jadi most improved player nantinya, Surly Adin, divitar pertama, ada Firman, jadi ini ada Januar, ada Reza, jadi ini bener timnya solid banget, dan tinggal nanti bagaimana pemain-pemain ini bisa atau tidak menangkap sistemnya Coach Gibi, jadi gua liat dari preseason yang terakhir melawan Satra Muda, mereka mainnya bagus banget dan energinya sangat bagus, jadi ini adalah salah satu tim yang menjadi kandidat juara So, itu beritanya dari IBL hari ini, kita tau season akan mulai Januari 10, nanti gua akan bikin preview dan kasih prediksi gua, kira-kira siapa sih yang akan gua pilih menjadi juara tahun ini, karena kita tau tim favorit gua setapak Jakarta sudah tidak ada lagi di IBL Lalu juga main-main, kak kok gak ada highlights-nya Lufri? Guys, gua di Jakarta sih, sebenarnya mau minta tolong sama temen di Surabaya untuk rekamin highlights Gua udah bersedia untuk bayar kemarin ini, untuk dia rekamin highlights-nya Lufri lawan Pacific, tapi sayangnya temen gua ini juga ada salah satu fotografernya CLS Katanya game tersebut itu bentrok dengan latihannya CLS, jadi dia tidak bisa jadi sangat sayang sekali, tapi yang pasti kemarin Lufri, tampaknya tampil lumayan dominan ya, Seven Goodman ngedangnya lumayan gila Jadi memang Lufri ini bisa menjadi salah satu tim kejutan nantinya di IBL, dan dengan solid banget sih trio, Tay Irving, Seven Goodman, dan Daniel Wenas itu 3 pemain yang akan menjadi pemimpinnya Tapi kalo gua bilang, inget satu nama, Michael Kolawale, man, gua denger-engar Michael Kolawale ini jago banget, silent killer, jadi get ready for a surprise by Michael Kolawale So guys, itu aja sih video gua hari ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!